setuju. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, selalu diberikan hidaya dalam setiap perbuatannya. Salawat beserta salam, mari kita lanjutkan kepada jenjungan kita Nabiullah, Nabi Muhammad s.a.w. yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Allahumma Amin. Ya di ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin, meneruskan kajian yang kemarin, Kitab Akhidatul Awam. Kita niatkan untuk belajar bersama, untuk tolak boleh ilmi, selalu menambah ilmu. Semoga ilmu yang akan kita bersama ini semoga membawa kemanfaatan wa dunya hatal akhirah. Ya langsung saja akan saya mulai kemarin sampai kemarin dari ini menyinggung dari awal lagi ya, hanya sekedar mengupas. Kemarin dari abda'u bismillahirrahmanirrahim jadi setiap sesuatu, setiap kali akan melakukan sesuatu, diharuskan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya. kemarin membahas sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah yang ada 20. Juga sifat muhalnya Allah juga ada 20. Juga para nabi, nabi yang wajib kita ketahui hanya 25. Ingat nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Yang di naldom tersebut yaitu Dan kemarin sampai pembahasan nabi, sekarang pembahasan naldom seterusnya yaitu Jadi adik-adik semua, kelas 7 ini harus hafal akidhatul awam. Harus hafal naldomnya setidaknya, hafal naldomnya biar mengetahui isi dari kitab akidhatul awam tersebut. Karena setiap orang mukalaf, Islam, mu'min maupun laki-laki maupun perempuan Wajib hukumnya mengetahui Allah, juga nabi-nabinya Allah. Ditakutkan nanti kalau tidak mengetahui nabi-nabinya Allah, nanti zaman akhir ini ada orang-orang yang mengaku sebagai nabinya Allah. Padahal nabi akhir zaman yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi akhir zaman, nabi terakhir, terakhirnya nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti misalkan 2025 ada orang kok mengaku itu mustahil, tidak mungkin nabi palsu. Yang mengakui nabi tersebut adalah orang yang tidak membelajari, orang yang tidak belajar kitab akidhatul awam. Dan orang yang mengimani bahwa nabi, bahwa ada nabi baru lagi juga tidak membelajari kitab akidhatul awam. Membelajari kitab akidhatul awam di mana-mana sudah ada, di internet sudah ada, di youtube sudah ada, di google, di mbah google, pintar-pintarnya mbah google juga ada. Jadi sekarang menyinggung malaikat. Malaikat itu ada banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Malaikat juga tidak tidur. Ingat-ingat ya, malaikat tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Ingat-ingat. Tafsilo ashrimin humu jibrilu. Nomor 1, secara terperinci malaikat ada 10, yaitu malaikat 1, malaikat jibril, il, isrofil, isroil, terus ada malaikat mungkar, ada malaikat mangkir, rokib, atid, juga malaikat malik redwan. Nah, jadi adik-adik semua, anak-anak semua wajib hukumnya menghafalkan malaikat yang 10 ini. Beserta apa tugas-tugasnya jibril, membagi wahyu, dan seterusnya. Harus tahu ya. Terus selanjutnya Jadi Allah juga menciptakan kitab. Allah menciptakan kitab, empat kitab. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab kita yaitu Al-Quran Nul Karim. Sebaik-baiknya kitabnya Allah itu yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita termasuk rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah ada empat. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Seterusnya ini itu Dan lembaran-lembaran Al-Khalil Atau Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Al-Khalim, Nabi Musa Itu mengandung perkataan dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui Kitab-kitab-kitab tersebut mengandung perkataan dari Yang Maha Bijaksana Yang Maha Mengetahui Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Maka kita wajib pasrah dan menerimanya Termasuk hadis-hadisnya Rasulullah S.A.W. Terus kita harus Di Pelajari juga Hadis-hadisnya Rasulullah Terus Lebih-lebihnya yaitu Di Al-Quran tersebut Banyak Al-Quran Dan hadis Itu kita Pelajari Pelajari artinya karena Orang zaman sekarang itu Banyak Hafal Al-Quran Tetapi tidak bisa Mengamalkan Apa dari Yang ada di dalam Al-Quran Tersebut Dengan segala apa-apa Disampaikan oleh Rasulullah Kita wajib Mengimaninya Menerimanya Selanjutnya Imanu nabiyaw min akhiri wajab Wakul lima kanabihi minal Ajab Itu keimanan kita Keimanan kita kepada hari akhir Keimanan kita kepada hari akhir Juga hukumnya Wajib Imanu nabiyaw min akhiri Wajib Iman kepada hari akhir Itu wajib Dan segala perkara yang Dasyat pada hari Akhir Jadi kita percaya pada Hari kiamat Hari akhir Dan hari akhir itu Dahsyat Kalian bisa mengertikan Apa itu Dahsyat Khotimatu Fizikri Bakil Wajibi Mimah Ala Mukalafin Min Wajibi Nantum seterusnya Ini Sebagai penutup Untuk menerangkan Sebagai penutup Untuk menerangkan Ketetapan Yang Wajib Wajib Dari hal Yang menjadi Kewajiban Bagi Ini Kewajiban Dari Mukalaf Termasuk Mempelajari Ilmu-ilmunya Allah Tolabul ilmi Faridoto Nala Kuli muslimin Wal Muslimatin Menuntut ilmu Atau mencari ilmu Kemarin udah disinggung Kalau mencari ilmu Itu Hukumnya wajib Fardu Untuk Laki-laki Maupun Perempuan Khususnya Orang Islam Man Arodat Dunya Fa'alayhi Bi'ilmi Wa Man Arodal Akhirah Fa'alayhi Bi'ilmi Sing Sobongi Pengen Ilmu Dunyo Moko Kudu Dengan Ilmu Kalian Pengen Menjadi Dokter Ya Harus Punya Ilmunya Dokter Pengen Menjadi Pengen Menjadi Insinyur Ya harus Kuliah Di Yang Sarjana tersebut Insinyur Atau sebagainya Kalian ingin menjadi petani Juga harus mempunyai ilmunya Petani Caranya menanam Caranya Apa dan lain sebagainya Tidak Tidak Ngawur Perkara yang Dilakukan Secara Ngawur Itu Juga hasilnya Tidak Maksimal Tetapi Kalau sesuatu Dilakukan Dengan Ilmu Maka hasilnya Juga Akan Sempurna Sebagai penutup Untuk Menerangkan Ketetapan yang wajib Dari hal yang Menjadi Kewajiban Bagi Orang Mukalaf Nabi Yuna Muhammad Kot Ursila Lil'alamina Rahmatan Wafudila Nabi kita Muhammad Telah diutus Untuk Telah diutus Untuk seluruh Alam Sebagai Rahmat Sebagai Rahmat Dan keutamaan Diberikan Kepada Beliau Nabi Muhammad S.A.W. Melalui Semua Itu Jadi Nabi Muhammad Yang membawa Kita Dari zaman Kegelapan Hingga Zaman Terang Benerang Ini Dari zaman Unta Hingga Sekarang Zaman Toyota Nantum Seterusnya Yaitu Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Wahasyimun Abdu Mana Yang Tasib Ya ini Membahas Keluarganya Nabi Abuhu Abdullah Abdul Muttalib Wahasyimun Abdu Manabi Yang Tasib Ayahnya Ialah Abdul Abdullah Putra Abdul Muttalib Dan Nasabnya Bersambung Kepada Hashim Putra Abdul Manaf Ingat-ingat Ini Ayah-ayahnya Nabi Muhammad S.A.W. 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 Aminatu Zuhriyah Ardo'atuhu Halimatu Sa'diyah Ibunya Ialah Aminah Ibunya Nabi Muhammad Aminah Az-Zuhriyah Yang Menyusui Beliau Adalah Halimah Asyadiyah Ini Hasiatnya Kita Mengetahui Nandam Akidatul Awam Jadi Mengetahui Keluarganya Nabi Oh Nabi itu Ibunya Ialah Aminah Az-Zuhriyah Yang Menyusui Beliau Adalah Halimah As-Zuhriyah Inilah Keutamaan Kita Belajar Maulituhu Bimakatal Aminah Wafatuhu Bitoibatal Madinah Lahirnya Allah Di kota Lahirnya Allah Lahirnya Nabi Muhammad Lahirnya Di Di Makkah Lahirnya Nabi Muhammad Itu Di Makkah Dan Wafatnya Nabi Muhammad Di Madinah Atau Tayyibah Wafatuhu Bitoibatal Madinah Adama Qoblal Wahyi Arba'ina Wa Umruhu Kocawaza Sitina Sebelum Turun Wahyu Nabi Muhammad Telah Menyempurnakan Umur Empat Puluh Tahun Luah Oh Usia Beliau Melebihi Enam Puluh Putera Puteri Beliau Itu Tujuh Tujuh Tiga Dari Laki-laki Tujuh Dari Tiga Laki-laki Qosim Wa Abdullah Wa Hu Atoyib Wa Tahirun Bindai Nida Yulakobu Qosim Abdullah Yang bernama At-Toyib Dan At-Tohir Dengan dua Sebutan Inilah At-Toyib Dan At-Tohir Abdullah Diberi gelar Belarnya Abdullah At-Toyib 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 Mumin Syariah At-Toyib Ibrahim Mumin Syariah Fa'umuhu Mariyatul Kiptiyah Ibrahim Dari Syariah Budak Perempuan Ibunya Ibunya Ibrahim Bernama Mariyah Al-Kiptiyah Ibunya Nabi Ibrahim Itu bernama Mariyah Al-Kiptiyah Wawairu Ibrahim Mumin Khotijah Humsidatun Fahud Bihim Walijah Selain Ibrahim Dari Al-Khotijah Mereka Ada enam Orang Maka Kenalilah Dengan Penuh Cinta Humsidatun Fahud Bihim Walijah Wa'arba'u Minal Ina Fitut Dekaru Ridwan Nurobi Liljami Yudekaru Dan empat orang Anak Perempuan Nabi juga Mempunyai Empat Perempuan Nabi akan Disebutkan Semoga Keridwan Allah Untuk Merika Semua Allah Semua Meriduinya Allah Untuk Merika Semua Fatimatu Zahra Uba'luha Ali Wa Benawuma Sibataini Fadlu Hum Jali Fatimatu Az-Zahra Fatimatu Az-Zahra Itu adalah Ali bin Abi Talib Dan kedua Hasan dan Hussain Dan adalah Cucu Nabi Yang Keutah San Hussein Kita selesaikan Kitab Akhidatul Alam Ini Huzainabun Wabadah Wa'umu Kulsumin Zakat Robiyah Kemudian Zainab Dan Selanjutnya Rukoyah Yang Suci Lagi Lagi Diritoy Kulsum Diritoy Antis Inis Watin Wafatul Mustafa Khuyir Nafa Tarnan Nabi Yil Muktafa Wafatnya Nabi Meninggalkan Sembilan Wafatnya Nabi Meninggalkan Sembilan Istri Nanti diingat-ingat Ya Wafatnya Nabi Meninggalkan Sembilan Istri Mereka Semua Telah Diminta Memilih Istri Tersebut Sudah Diminta Untuk Memilih Mau surga Atau Dunia Kita Memilih Nabi Yang Menjadi Panutan Berhubung Nabi Memilih Surga Maka Semuanya Juga Mengikuti Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Kita Juga Manut Kepada Nabi Muhammad Nabi kita Sallallahu Alayhi wa sallam Semua Semoga Kita Semua Masuk Dalam Surganya Allah Dengan Lantaran Kita Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Termasuk Mengimani Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Aish Satun Wahob Satun Wasaudah Sofiyatun Maimun Natun Warumlah Aisyah Ada Hafsah Sofiyah Maimunah Dan Romlah Ada Hindun Wazainabun Wazainabun Kala Hindun Wazainabun Kala Juwairiyah Hilmu'mini Naum Mahatut Mardiyah Hindun Dan Zainab Begitu Pula Juwairiyah Mereka Menjadi Ibu-ibu Yang Diriboy Ibu-ibu Kita Semua Amzatu Amuhu Wa'abasun Kaza Amatuhu Sofiyatun Datuh Tidak Alah Paman Nabi Bas Nabi Adalah Sofiyah Yang Mengikuti Nabi Waqabla Hijratin Nabi Isro Mimakatan An Layla Likut Syudro Dan Sebelum Nabi Hijrah Hijrah Kemadina Isro Dari Makkah Peristiwa Isro Dari Makkah Ke Masjidil Aqso Palestina Wabada Isro Uru Julis Sama Hatta Ru'an Nabi Rabbakal Lama Lumi Rots Naik Ke Atas Sehingga Nabi Melihat Tuhan Yang Berkata-kata Jadi di alam Dunia Ini Yang Melihat Allah Secara Langsung Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Tanpa Bentuk Dan Ruang Dan Diwajibkan Kepadanya Sholat Lima Waktu Sebelumnya Sholat Lima Waktu Yaitu Lima Puluh Waktu Jadi Nabi Ketika Mi'raj Naik Ke Atas Ditugaskan Oleh Allah Untuk Sholat Lima Waktu Terus Turun Nabi Turun Terus Naik Lagi Apa Namanya Minta Dispan Minta Dikurangi Akhirnya Dikurangi Terus Akhirnya Jadi Lima Waktu Coba Bayangkan Kalau Sholat Sehari Lima Waktu Bagaimana Orang Lima Waktu Aja Lantur Misalkan Sholat Uhur Jam 12 Kita Sholat Nya Jam Dua Tengah Tiga Apalagi Kalau Sholat Lima Puluh Waktu Tinggalkan Nanti Dan Nabi Menyampaikan Kepada Umat Tentang Peristiwa Isra Dan Kewajiban Sholat Lima Waktu Jadi Melakukan Sholat Sholat Termasuk Rukun Apa Namanya Islam Rukun Islam Yang kelima Yang satu Sahadat Sholat Rukun Islam Yang kelima Itu Itulah Sholat Sholat Lima Waktu Duhur Disingkat Dengan Islam 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 Isra Luhur Asar Maghrib Islam Beruntung Sohabat Abu Bakar As-Siddiq Dengan Membenarkan Peristiwa Tersebut Juga Peristiwa Mi'raj Yang Sudah Kebenarannya Itu Disandang Bagi Pelaku Isra Mi'raj Inilah Akidah Yang Ringkas Dan Bagi Orang Awam Mudah Digampangkan Oleh Para Ulama Oleh Para Nabi Muhammad Yang Terdahulu Yang Ibu Daripada Kita Telah Membentuk Telah Membuat Kitab Tidak Terlebut Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Ahal Tulmu Marzuki Mayam Tamir Disodik Yang Menambahkan Adalah Ahmad Al-Marzuki Siapa Pengarang Nambah Kitab Akhidatul Awam Kalian Harus Langsung Menjawab Ahmad Al-Marzuki Seorang Yang Bernasab Kena Nabi Dan Dibenarkan Beliau Adalah Turunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Karena Bernasab Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Alhamdulillahi Wasallallahu Assalamah Al-Nabi Khairiman Alamah Dan Segala Puji Bagi Allah Serta Salawat Dan Salam Semoga Tetap Tercurahkan Dari Nabi Itu Adalah Nabi Sebaik Baik Baik Manusia Yang Telah Dari Nabi Mengajaran Kita Dari Akhlak Semuanya Terus Dan Keluarga Dan Sahabat Serta Orang Yang Memberi Petunjuk Dan Orang Yang Mengikuti Sebaik Baik Petunjuk Dan Saya Mohon Kepada Allah Yang Maha Pemurah Keikhlasan Dan Dan Beramal Dan Kemanfaatan Bagi Setiap Orang Yang Berpegang Teguh Kepada Akidah Nadom Akidatul Awam Ini Ada 57 Baik Dengan Hitungan Abjat Tahun Penulisannya Jadi Kitab Nadom Akidatul Awam Ini Penulisannya 258 Hijriah Kayaknya Kita Semua Belum Lahir Terus Sama Akidatul Awami Min Wajibi Vidaini Bitamami Akun Ahmad Marsuki Tersebut Menamakan Kitab Ini Yaitu Akidatul Awam Wajib Agama Dengan Sempurna Kita Harus Mempelajari Ilmu Agama Yang Sempurna Urawaton Tidak Mahur Ya Tidak Mahur Alhamdulillah Hirobil Alamin Kitab Nadom Akidatul Akidatul Bisa Mengambil Belajaran Dari Kitab Tersebut Nanti Misalkan Romaton Ada Kegiatan Pengajian Dari Bapak Pengasuh Bapak Nanti Lagi Misalkan Kitabnya Apa Akan Disampaikan Lagi Alamin Kita Baca Tawasul Semoga Kita Diberi Selalu Diberi Kesehatan Menjalankan Sesuatu Dengan Lantaran Kita Menghatamkan Kitab Akidatul Awam Tersebut Kita Dapatkan Hidayah Mahu Wata'ala Juga kita Kirim Fatiha Juga buat Pengarah Kitab Tersebut Yaitu Ahmad Al Marzuki An Niyah Wa'ala Kulinyatin Sohli Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Hah Bismillahirrahmanirrahim Amin Yang saya Hormati Adik-adik Semua Kurang Dan Kurang Dan Lebihnya Saya Sebagai Pemateri Minta maaf Yang sebesar Insya Allah Insya Allah Hari Kita akan Menjalankan Puasa Menjalankan Puasa Itu Termasuk Rukun Rukun Islam Yang Ke 5 W 4 Pg Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh